jadi ini contohnya langkaian jadi ada disini memanfaatkan converter ya, salah banyak converter ada SEPIC, ada bug boost ada boost, ada bug converter tergantung kebutuhan ingin menaikkan tegangan atau tegangan tetap sesuai dengan input atau menurunkan tegangan dan seterusnya untuk contoh kes ini ini menggunakan boost jadi untuk menaikkan tegangan yang diatur, ini rangkaian secara umum jadi MPPT algoritma ini akan menerima data sensing, data input tegangan sama arus itu tegangan sama arus dari keluaran penelusuran ini di sensing setelah itu di tracking di tracking dari kurva tadi apakah dia posisinya tepat di titik puncak ataupun di sebelah kiri titik puncak atau sebelah kanan karakteristik tadi nah ketika titik jadi ini ya dasar dari algoritma incremental conductance itu dasar rumusnya seperti ini untuk mengetahui dia itu ada di titik mana di titik sebelah kiri di titik maksimum atau sebelah kanan atau tepat di titik maksimum jadi dasar rumusnya ini yaitu perubahan daya terhadap perubahan tegangan itu bisa dinotasikan sebagai turunan daya terhadap tegangan dimana daya adalah tegangan dikali arus jadi turunan perkalian dua variable itu dengan rumus diferensial dua variable itu dengan rumus UV aksen plus VU aksen jadi kalau yang rumus turunan turunan kan ini D ya D per semisal D U itu kalau tadi DV ya terserah ya ini terhadap apa turunannya itu ada dua variable semisal U dan V itu turunannya ini kan dua variable ya variable pertama diturunkan dikalikan variable kedua ditambah kebalikannya U dikalikan turunan variable yang kedua jadi ini dari V kali I yang pertama V tetap dikali turunan I terhadap DV ditambah turunan DV turunan V terhadap DV dikali I jadi kebalikannya nah DI per DV tetap DV terhadap DV itu sama dengan satu kenapa turunan dari kan ini turunannya terhadap voltage yang diturunkan adalah variable voltage itu sendiri yaitu turunannya sah satu ini kita review ulang diferensial misal ini X variable X variable X diturunkan terhadap DX turunannya adalah sah satu kalau misal ini X kuadrat turunannya adalah dua kali X kalau ini misal konstanta misal empat turunannya adalah nol dan seterusnya oke setelah diperoleh ini sehingga diperoleh persamaan delapan DP per DV sama dengan V DI per DV plus I jadi turunan ini bisa diganti dimaksikan sebagai perubahan perubahan daya terhadap perubahan perubahan tegangan itu sama dengan nilai tegangan itu sendiri dikali perubahan arus terhadap perubahan tegangan ditambah nilai arus saat itu juga sehingga diperoleh ini ada tiga kondisi kondisi yang pertama itu ketika DP per DV turunan daya terhadap perubahan atau perubahan daya terhadap dibagi dengan perubahan tegangan itu sama dengan nol atau bisa dikatakan slope-nya itu lurus tidak miring naik atau ke bawah jadi tepat di atas titik puncak ini ketika kondisi di atas titik puncak nah ketika kondisi di atas titik puncak itu nilai tidak ada perubahan daya terhadap perubahan tegangan jadi tidak ada perubahan dayanya tetap nah itu ini sama dengan nol sehingga i-nya pindah ke kiri minus v-nya pindah ke kiri jadi minus i per v sama dengan di per dv kalau memenuhi syarat ini perubahan arus arus saat ini yang ke sensor ke deteksi dikurangi arus sebelumnya itu dibagi dengan tegangan saat ini dikurangi tegangan sebelumnya ketika pembagian perubahan arus dan perubahan tegangan itu sama dengan minus nilai arus saat ini dibagi tegangan saat ini maka tidak ada eksekusi siapapun karena dayanya tepat di titik maksimum sebaliknya ketika dp per dv lebih besar dari 0 jadi slope-nya slope-nya karakteristik daya terhadap tegangan slope-nya daya terhadap tegangan lebih besar dari 0 itu menandakan naik slope-nya naik jadi kalau naik tepat di berada di sebelah kiri ini kurvanya kalau naik ini kan dp per dv lebih besar dari 0 sehingga dia berada di sebelah kiri nah ini jadi ketika di per dv tadi ya dp 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 per dv lebih besar dari 0 jadi berdasarkan persamaan ini dp per dv lebih besar dari 0 jadi v dikali di per dv plus i itu lebih besar dari 0 karena ini lebih besar dari 0 ini juga lebih besar dari 0 sehingga diperoleh di per dv itu lebih besar daripada minus i per v ini dapat dari mana dapatnya dari ketika dp per dv disubstitusi menjadi ini lebih besar dari 0 ini tepat sebelah kiri kalau ini kondisi sebelah kanan yaitu terpenuhi kondisi ini di per dv kurang dari minus i per v jadi jadi ketika tepat di sebelah kiri itu kondisinya seperti ini di per dv lebih besar daripada minus i per v sehingga kita perlu menaikkan tegangan output agar dia naik tepat di titik puncak ini ketika di sebelah kanan optimum titik optimum titik mpp maksimum power point titik daya maksimum di sebelah kanan jadi ada pengurangan vout tergantung converternya apa kalau converternya boost yang dikendalikan adalah duty cycle jadi ini boost nah ini ketika jadi diukur ini saya coba cek algoritmanya ini function jadi belajar segelas untuk yang algoritma yang akan ditanam di Arduino yang akan ditanam di Arduino itu saya coba buka yang aduh ini code nya jadi saya simulasinya di MATLAB nah ini algoritmanya yaitu jika tidak ada perubahan tegangan dan jika tidak ada perubahan arus maka duty cycle nya itu sama dengan duty cycle sebelumnya duty cycle ini dia yang mengatur MOSFET MOSFET itu fungsinya untuk mengatur buka tutup buka tutup jadi duty cycle ini ini sebagai pulse with modulation jadi untuk boost converter ketika duty cycle nya mendekati lebih dari 50% itu akan semakin tinggi duty cycle nya duty cycle itu kan 0-1 atau 0-100% itu ini ketika tinggi semakin tinggi duty cycle nya akan semakin tinggi tegangan output nya sehingga untuk menaikkan tegangan output caranya adalah menambah duty cycle duty cycle ini dalam satu cycling dalam satu periode tergantung frekuensinya dalam satu periode itu berapa lama MOSFET ini kondisi on itu diatur disini duty cycle semisal duty cycle nya 50% sehingga dalam setengah detik dalam satu frekuensi satu periode itu 50% MOSFET kondisi on kondisi on ini seperti saklar ini ngatur buka tutup MOSFET jadi ketika kondisi on maka ini dioda terbuka jadi ini arus mengalir ke induktor setelah itu shortcut hampir shortcut langsung teraliri ke sini ke MOSFET ke MOSFET balik lagi ke induktor jadi ada cycling sini dan ini open kenapa karena ada arus reverse akibat dari kapasitor ini kapasitor mengalir arus kiri dan ke kanan kiri karena reserve maka dioda terbuka sehingga dia beban disuplai oleh kapasitor dan di sini induktor akan terisi sebagai sumber arus ketika kondisi off ini terbuka sehingga induktor akan menyuplai kapasitor dan beban dan seterusnya seperti itu ini cara kerja boost converter makanya untuk menaikkan tegangan dengan cara menaikkan duty cycle disini ini code saya banyak contohnya ini pembacaan sensornya nah ini ketika if delta i v delta v ini saya define adalah voltage value saat ini dikurangi voltage anj nilai tegangan sebelumnya terus delta i adalah current value saat ini dikurangi current sebelumnya jika tidak ada perubahan arus dan tegangan maka nothing to do ini komentar tidak ada eksekusi apapun sebaliknya jika arus lebih besar dari nilai sebelumnya ada kenaikan arus maka PWM atau video cycle itu ditambah kita naikkan sebesar delta dan sebelumnya ketika arus berkurang diturunkan nah ini jika nah ini kondisi yang tadi yang grafik yang algoritma INC incremental conductance jika voltage value dikalikan delta i ditambah current value dikali delta v itu sama dengan 0 nah ini kan kondisi ketika tidak ada daya tidak ada perubahan daya nah ini di per dv sama dengan main i per v main i per v jadi positif makanya di 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 per dv itu sama dengan minus i arus v bagi tegangan v v maka duty cycle sama dengan duty cycle sebelumnya ketika posisi sebelah kiri kita naikkan delta atau naikkan duty cycle sebelah kanan titik puncak kita turunkan dan seterusnya mungkin 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 ada pertanyaan terkait incremental conduct ini algoritmanya banyak algoritma banyak yang bisa diimplementasikan ada PNO terus bahkan yang kondisi yang real kondisi yang real itu ketika partial shading ada berbayang jadi itu pasti akan unstable jadi grafiknya tidak akan seperti ini grafiknya akan seperti ini ini kondisi stable kalau berbayang misal panel separuh tertutup kotoran atau telur daun atau apa sehingga tertutup bayang-bayang matahari itu akan terjadi multipick ini pelitian saya sama Pak Yasa saat ini 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 titik puncaknya kalau pakai INC dari PNO yang konvensional itu kalau misal sudah tracking dan kedeteksi ini dia muter-muter sini saja padahal sini ada titik puncak yang paling tinggi ada global optimum kalau ini kan lokal optimum itu pakai yang algoritma tadi belum bisa belum maksimal sehingga perlu AI dan algoritma yang lain oke padahal ditanyakan jadi ini pengenalan algoritma salah satu algoritma halo ya gimana ini penelitian yang di kampus itu ya saat ini ini mas sekarang saya sama Pak Yasa lagi meneliti yang multi-peak ini yang the real condition jadi ini jana kita masih on progress itu pakai algoritma PSU sama Fazi PSU itu particle swarm optimization organization dan algoritma AI yang lainnya artificial intelligence oke itu yang tentang panel surya salah satu ini apa namanya untuk ujian nanti ujiannya salah satunya itu merancang merancang panel surya sama converter nanti saya kasih referensinya jadi merancang induktor itu harusnya berapa nilai dan seterusnya itu nanti akan saya share oke ini kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya sumber energi alternatif lainnya yang lainnya itu identik sama itu yang pastinya ini non-renewable ya kalau ini renewable energy atau sebagai alternatif ada wind turbine ada geothermal ada water terus wave ini konsepnya hampir sama dia dia memanfaatkan turbin turbin untuk memutar generator untuk mengenerate elektrik listrik cuma reservoirnya itu beda-beda kalau ini kan uap panas kalau ini air dan seterusnya berinsip kerja PLPA saya kira sudah umum pemeginan tenaga air ini merupakan salah satu energi alternatif yang terbarukan ini memanfaatkan energi potensial karena adanya gaya gravitasi sehingga air itu jatuh ke bawah berinsip kerja PLTA air terjun dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial energi potensial itu kita semua pasti akan memiliki energi potensial apapun itu ketika berada di ketinggian tertentu energi potensial ini yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin kemudian energi mekanik ini disalurkan kepada generator turbin tadi itu konekti dengan generator generator berputar dengan ada eksitasi arus DC untuk menghasilkan arus disini pastinya hasilnya adalah arus AC untuk sebagai sumber energi listrik ini gambaran secara umum ini sumbernya dari Homestead kalau ini pastinya dam ini urusan anak sipil ini reservoir misalnya kita basa reservoir itu identik dengan penyimpanan ini proses pembakaran ini bukan pembakaran namun ini tempat penampungan air sebagai sumber untuk memutar turbin jadi ini control gate ini dibuka tutup banyak ya hydropower plant types tipe-tipe pembangkit hydropower banyak tipe ini salah satunya jadi memanfaatkan ketinggian air ketinggian ini pasti akan memiliki suatu energi potensial setelah kalau dibuka ini pasti dia memiliki energi yang sama dengan energi potensial dari air itu sendiri air ini akan memutar generator generator akan mengenerate elektrik yang siap dikirim atau melalui transformator dan transmisi lain besaran energi listrik PLTA sederhana sudah umum ketinggian jatuhnya air itu dengan memafakan tadi energi potensial yaitu masa kali gravitasi kali ketinggian ini dari sini kita sudah bisa analis bahwa energi potensial sebanding dengan ketinggiannya semakin tinggi air itu berada permukaan air lebih tepatnya akan semakin tinggi energinya masa air gravitasi itu fix jumlah air jatuh debit ini juga mempengaruhi debit ini akan mempengaruhi penampang penampang aliran air itu sendiri hit sebanyak air yang mengalir maka semakin cepat putaran pada turbin jadi lebih tepatnya tekanan yang diberikan terhadap turbin sehingga turbin berputar jadi gaya yang dirasakan turbin semakin besar jumlah akan memperluas area yang terkena turbin debit ini sendiri adalah volume pada T atau luas penampang dan dikali kecepatan ini rumus gas untuk daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air itu dapat dihitung dengan P ini P adalah daya yang dihasilkan ini biasanya satunya kilowatt kalau ini satunya SI semua satunya watt sama dengan gravitasi satunya meter pada T kwadrat kali efisensi ini efisensi apa ini efisensi turbin sama efisensi generator dikali heat atau tinggi jatuhnya air ini akan pengaruhi energi potensial itu sendiri dikali q debit air meter kibik per detik jadi efisensinya ini ada dua efisensi efisensi turbin dan efisensi generator jadi kalau semisal ada semisal efisensi satu cukup satu itu saja nah ini jadi kalau semisal ada dua ini misal saya tulis efisensi turbin ini new T dikali efisensi generator begini kalau dirumus itu ini langsung 9,8 9,8 sepertinya ini nilai gravitasi yaitu 9,8 meter per detik kuadrat atau nilai gravitasi yaitu dibulatkan menjadi 10 meter per detik kuadrat nah klasifikasi PLTA berdasarkan daya itu ada lima macam mungkin udah pernah dengar ya mikro piko mini jadi kalau PLTA piko mungkin untuk skala penelitian atau pengabdian kita membuat mengabdi di masyarakat karena di daerah tertentu banyak sumber air air sungai terjun sehingga ada potensi untuk PLTA kalau skala kecil itu biasanya piko hidro ini kapasitas membangkitnya yaitu 0,5 kilowatt atau 5000 watt yang kedua PLTA mikro hidro itu kapasitasnya 0,5 sampai 100 kilowatt untuk yang ketiga PLTA mini hidro 100 sampai 1000 kilowatt nah selanjutnya PLTA skala kecil jadi ini bener-bener udah PLTA pembangkit senaga air skala kecil itu 1 sampai 10 megawatt yang terakhir adalah skala besar lebih besar lebih dari 10 megawatt kalau ini klasifikasi ini heat jadi heat rendah ini biasanya kapasitas membangkitnya 2 sampai 30 meter untuk heat menengah 30 sampai 100 meter heat tinggi lebih dari 100 meter jadi banyak jenis klasifikasi PLTA berdasarkan daya dan heat pembangkit ini cukup sederhana yang PLTA yang banyak teknologi dan semakin berkembang itu adalah panel surya panel surya ini tantangannya ini ya saat ini yang lagi dikenjot selanjutnya itu adalah storage untuk penyimpanan penyimpanan energi atau bahasa umumnya baterai baterai bahkan sampai banyak penelitian yang khusus baterai jadi baterai itu nyimpannya se-efektif mungkin umurnya panjang dan bisa menyimpan namun dengan hardware atau secara fisiknya itu tidak begitu besar tantangan sekarang kan seperti itu mungkin ada ditanyakan kalau PLTA mungkin saya kita udah paham semua cukup sederhana jadi prinsipnya hampir sama pembangkit listrik tenaga yang lainnya seperti uap itu dengan pembakaran termasuk yang energi terbarukan yaitu pembakaran biogas jadi dia dibakar dari pemanasan pembakaran itu bisa memutar tubin-tubin memutar generator gimana yang ditanyakan khususnya yang ini nah ini masih banyak algoritma yang lain ya bisa dipelajari ini entah saya kirim paper salah satu paper untuk merancang converter ya converter untuk keperluan panel surya jadi ini ada perhitung-hitungannya jadi berapa kapasitas misal panel surya kapasitasnya 100 watt kita baca dulu karakteristiknya tegangan maksimumnya baru kita ingin menentukan justifikasi untuk beban berapa untuk daya output yang voltage inginnya berapa sehingga kita bisa menghitung duty cycle bisa menghitung kapasitor induktor kapasitor induktor yang perlu dihitung itu sama nilai beban minimal saya kirim monggo bisa dipelajari pertama selanjutnya akan kita bahas mana ada yang ditanyakan khususnya algoritma tadi belum ada Pak belum ada ya baik untuk ujiannya sama ya dengan pembangkit kalau yang pembangkit energi alternatif yang kelas reguler itu saya buat kelompok ya saya buat ini ada matlab semua gak ya belum install Pak belum install ya kalau semestal monggo ya kalau bisa install cukup menarik ya untuk simulasi disini oke mungkin itu dulu bentar saya kirim papernya monggo bisa pelajari bagaimana cara merancang converter untuk mengendalikan output panel surya oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan sampai disini ya kita tutup dengan doa ke flur majelis dan surat wawasili bersama-sama doa dimulai selamat menikmati selamat menikmati